Guys-guys, jadi Neng Rara lihat Kak Direi coret-coret kertas ini terus dimakan Hah eh, Neng Rara juga mau coba Nah ini dia guys, kertas dan pulpen yang bisa dimakan Kalau dilihat dari penampilannya, ini bener-bener mirip kertas banget loh Nah ini dia guys, detailnya Bahkan tipisnya pun mirip banget sama kertas yang asli Nah sekarang Neng Rara mau coba nulis curhatan Neng Rara pakai pulpen yang juga bisa dimakan Ternyata hasilnya bagus juga dong guys Neng Rara selasa jadi seniman pengukir tripleng Karena kertas ini bisa dimakan, langsung aja Neng Rara cobain Buat teksturnya ini kayak kulit wafer, tapi ini lebih tipis gitu guys Dan rasanya menurutku kayak tepung plain aja gitu, alias tawar Ya overall aku suka sih guys, karena ini unik Mungkin kalau ditambahin topping selai bakalan enak kali ya By the way, Neng Rara masih punya banyak kertasnya nih guys Next video, siapa nih yang namanya mau ditulis di kertas ini? Yuk yuk, komen